Jenderal Mustopo Sebagai tema disertasinya sebagai persyaratan untuk lulus dan beta Disertasi itu dia beri judul Penggunaan bambu runcing yang wujudnya diberitai kuda Untuk people defense dan attack sebagai biological warfare Karyanya tersebut sukses dipertahankan di hadapan perwira tinggi Jepang Dan bahkan mendapat nilai tertinggi Ini adalah termasuk senjata biologis sederhana Karena mengoleksi kotoran kuda di ujung bambu runcing Akan membuat korbannya bisa terinfeksi ke Thanos Tak hanya sampai disitu, Jenderal Mustopo juga pernah menjalankan sebuah ide yang tak biasa Dia pernah mengorganisir pasukan dari non-militer untuk terlibat dalam perang Mustopo menambahkan pasukan itu sebagai teratek atau tentara nasia tertinggi Yang terdiri dari BM atau Barisan Maling Dan BWP atau Barisan Wanita Pelajor Barisan Maling ditugaskan untuk melakukan perang psikologis Dan merampok dari penduduk dan tentara Belanda Mustopo hanya menginsinkan BM untuk beroperasi di belakang khusus Sedangkan Barisan Wanita Pelajor Ditugaskan untuk mengganggu pasukan Belanda Jika pasukan Belanda banyak yang bergabung dengan pelajor Maka mereka juga bisa terinfeksi penyakit kelamin Dan tak mampu berperang Sekiranya mungkin begitulah berkira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!